Kabupaten Tabanan tidak hanya terkenal dengan sebutan Lumbuk Padi, Kabupaten ini juga menyimpan potensi seni yang luar biasa, seperti seni tabuh, tari, lukisan, dan sebagainya. Banyak maestro yang terkenal hingga kemancanegara, berasal dari Kabupaten Agraris ini. Sore 29 Juni 2022, saya menemui salah satu pelukis yang berasal dari Banjar Carik, Desa Gadungan, Kecamatan Slemane Timur. Nama pelukis ini akrab di Sapa Bayu, lengkapnya Inyoman Bayu Adi Mahantara, usia 49 tahun. Bayu mengaku pertama kali belajar melukis tahun 1991 bersama pelukis terkenal asal Gianyar Bali, Imade Kedol Subrata. Rupanya Bayu sangat terinspirasi dengan gaya lukisan Pak Kedol, apalagi Bayu saat itu sedang menempuh kuliah di Kampus Seni Isi dan Pasar. Tamat kuliah, ternyata Bayu tidak langsung menekuni profesi sebagai pelukis. Ia pun melalang buana menekuni berbagai pekerjaan, bahkan dunia melukis ia tinggalkan secara total. Saat pandemi COVID-19, kehidupan sosial pun penuh perubahan. Bayu memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah sembari mengurus sanggar seni dan tabuh yang ia kelola. Oleh teman-temannya, Bayu kemudian disarankan untuk kembali melukis. Akhirnya, di rumahnya, di Banjar Carik Gadungan, Bayu membuka studio lukis, dan ia pun melukis sambil mengisi waktu luang. di tengah kesibukannya mengelola sanggar seni, pertanian, dan juga aktivitas sosial ke masyarakatan lainnya. Bayu mampu merampungkan beberapa lukisan, dan lukisan itu pun ia pajang di studionya di desa Gadungan. Bayu mengatakan gaya lukisannya adalah gaya pecut lidi dengan aliran dekoratif dan dibuat dengan teknik benang krengsut. Suasana alam dan seni Kabupaten Tawanan yang indah nampaknya mendominasi tema-tema karya lukisan Bayu. Melihat lukisan Bayu, teman-temannya pun teringat dengan gaya lukisan sang maestro, almarhum Imadik Kedol Subrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!